Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Saatku dalam lembah yang gelang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Tuhan menjagaku waktu tenang Atau tegang Tuhan menjagaku Kau memuaskanku Dengan kebajikanmu Kemurahanmu selalu melingkupi Hidupku seluruh hatiku Ku persempahkan bagimu Hanya kau Yesus Hanya kau Yesus Hanya kau Yesus Ku cinta kau selamanya Tuhan menjagaku Tuhan sekalipun kita dibisahkan Oleh tempat tetapi Kita dipersatukan di dalam kasih Tuhan Yesus Tuhan Yesus Dengan tema pelipat Pelipat gandaan rohani Saya ingin berbagi Di malam hari ini Aku bisa apa Tapi sebelumnya Mari kita berdoa Bapak dalam kerajaan surga Kami bersyukur Untuk kasih anugerah Yang Tuhan sudah berikan Dalam kehidupan kami Sampai saat ini Kami ada sebagaimana ada Oleh semua Karena kemurahanmu Kau mengurapi hambamu Kau mengurapi setiap Orang yang boleh melihat Bersama-sama dengan kami Dalam program ini Kami tahu Tuhan Kami ada dalam Satu generasi Yang luar biasa Terima kasih untuk kesempatan ini Kau memberkati setiap Anak-anak muda Setiap siapapun Yang malam hari ini Boleh bersama-sama Melihat program ini Dengan urapan yang baru Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur Haleluya Amin Generasi luar biasa Sebelum Saya membahas Aku bisa apa Kita akan sama-sama Belajar Kebenaran firman Tuhan Saya mencoba mengambil dari Dua Raja-Raja Pasal yang kedua Ayat yang pertama Sampai ke-18 Mungkin ini cukup panjang Tetapi Saya akan coba membahas Dan menemukan Apa yang bisa saya bagikan Malam hari ini Dua Raja-Raja Pasal yang kedua Ayat yang pertama Sampai ke-18 Menjelang Saatnya Tuhan tidak menaikkan Elia ke surga Dengan dalam angin badai Elia dan Elisa Sedang berjalan Dari Gilgal Berkatalah Elia kepada Elisa Baiklah Tinggal di sini Sebab Tuhan Menyuruh aku ke Bethel Tetapi Elisa menjawab Demi Tuhan yang hidup Dan demi hidupmu sendiri Sesungguhnya Aku tidak akan meninggalkan engkau Lalu Pergilah mereka ke Bethel Pada waktu itu Keluarlah rombongan nabi Yang ada di Bethel Mendapatkan Elisa Lalu berkatalah mereka Sudahkah Engkau tahu Bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil Daripadamu Oleh Tuhan Terangkat ke surga Jawabnya Aku Sudah tahu Diamlah Berkatalah Elia Kepadanya Hai Elisa Baiklah Tinggal di sini Sebab Tuhan Menyuruh aku Ke Yeriko Tetapi Jawabnya Demi Tuhan yang hidup Dan demi Hidupmu sendiri Sesungguhnya Aku tidak akan meninggalkan Engkau Lalu Sampailah mereka Di Yeriko Pada waktu itu Mendekatlah Rombongan nabi Yang ada di Yeriko Kepada Elisa Serta Berkata Kepadanya Sudahkah Engkau tahu Bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil Daripadamu Oleh Tuhan Terangkat ke surga Jawabnya Aku Juga tahu Diamlah Berkatalah Elia Kepadanya Baiklah Tinggal di sini Sebab Tuhan Menyuruh aku Ke sungai Yordan Jawabnya Demi Tuhan yang hidup Dan Demi hidupmu sendiri Sesungguhnya Aku tidak akan Meninggalkan engkau Lalu Berjalanlah Keduanya 50 orang Dari rombongan nabi itu Berjalan Tetapi mereka Berdiri Memandang dari jauh Mereka Ketika Keduanya Berdiri di tepi Sungai Yordan Lalu Elia mengambil Jubahnya Dikulungnya Dipukulkannya Ke atas Air itu Maka Terbelahlah Air itu Kesebelah sini Dan kesebelah sana Sehingga Menyeberanglah Keduanya Dengan berjalan Di tanah yang kering Dan sesudah Mereka sampai Diseberang Berkatalah Elia Kepada Elisa Mintalah Apa yang hendak Kulakukan Kepadamu Sebelum aku Terangkat daripadamu Jawab Elisa Biarlah Kiranya Aku mendapatkan Dua bagian Dari rohmu Berkatalah Elia Yang kau minta Itu adalah Sukar Tetapi Jika engkau Dapat melihat Aku Terangkat Daripadamu Akan Terjadilah Kepadamu Seperti yang Demikian Dan jika tidak Tidak akan Terjadi Sedangkan mereka Berjalan Terus Sambil berkata-kata Tiba-tiba Datanglah Kereta Berapi Dengan kuda berapi Memisahkan Keduanya Lalu naiklah Elia ke surga Dalam badai Ketika Elisa melihat itu Maka Berteriaklah Ia Bapakku Bapakku Kereta Israel Dan orang-orangnya Yang berkuda Kemudian Tidak dilihatnya Lagi Lalu direngutnya Pakaiannya Dan dikoyakkan Menjadi dua Koyakan Sesudah itu Dipungutnya Juba Elia Yang telah jatuh Lalu ia Berjalan Hendak pulang Dan berdiri Di tepi sungai Yordan Ia mengambil Juba Elia Yang telah terjatuh Dipukulkannya Ke atas air Sambil berseru Dimanakah Tuhan Allah Elia Lalu ia Memukul air itu Lalu terbelah Menjadi Sebelah sana Dan Kesebelah sini Maka Menyeberanglah Elisa Ketika Rombongan Nabi Yang Melihat dia Dari jauh Mereka berkata Roh Elia Telah hingga pada Elisa Mereka Datang Menemui dia Lalu sujudlah Mereka Kepadanya Sampai ke tanah Mereka berkata Coba lihat Diantara Hamba Hambamu Ada 50 orang Lagi-lagi Orang-orang yang Tangkas Bila mereka itu Pergi mencari Tuhanmu Jangan-jangan Ia diangkat oleh Roh Tuhan Dan dilemparkannya Ke salah satu Gunung Atau ke dalam Salah satu Lembah Elisa menjawab Janganlah Suruh pergi Tetapi ketika mereka Mendesak-desak dia Sampai memalukan Maka berkatalah Ia Suruhlah pergi Maka Mereka Menyuruh 50 orang Orang itu Mencari Tiga hari Lamanya Tetapi Tidak menemukan Elia Ketika mereka Kembali Kepada Elisa Yang masih tinggal Di Yerikum Berkatalah Ia Kepada Mereka Bukankah Telah Kukatakan Kepadamu Jangan Pergi Generasi Yang hebat Kalau kita Berbicara Tentang Pelipat Gandaan Rohani Kita Akan Belajar Bahwa Setiap Kita Memiliki Potensi Yang Luar Biasa Dalam Keadaan Kondisi Pandemi Seperti Ini Banyak Potensi Potensi Yang Kemudian Timbul Yang Tidak Pernah Lagi Dulu Dipikirkan Tetapi Hari-hari Ini Banyak Dikerjakan Ketika Orang Bekerja Dari Rumah Ketika Orang Beribadah Dari Rumah Disitu Kesempatan Ada Yang Namanya Potensi Aku Bisa Apa Mungkin Hari-hari Ini Banyak Dari Generasi Muda Bahkan Banyak Dari Orang Orang Tua Berfikir Aku Bisa Apa Tapi Kita Akan Sama Sama Belajar Bahwa Ketika Kita Ada Dalam Satu Koridor Kehendak Tuhan Maka Kita Akan Menemukan Yang Namanya Potensi Ilahi Generasi Hebat Generasi Yang Luar Biasa Ketika Kita Membaca Dari Dalam Dua Raja-Raja Pasal Yang Kedua Ayat Yang Pertama Sampai Ke Delapan Belas Kita Belajar Bagaimana Sesungguhnya Elisa Menangkap Elisa Menerima Double Porsi Berkat Yang Luar Biasa Dari Apa Yang Telah Elia Terima Di Kesempatan Ini Saya Ingin Berbagi Saya Ingin Sharing Bagaimana Kita Bisa Melipat Gandakan Apa Yang Tuhan Sudah Berikan Mungkin Dari Generasi Generasi Sebelumnya Dan Yang Akan Saya Bagikan Ada Beberapa Hal Yang Pertama Dari Kisah Ini Kita Belajar Sosok Elisa Elisa Adalah Orang Yang Taat Dan Setia Jadi Kalau Kita Baca Di Ayat Yang Pertama Ayat Kedua Dan Beberapa Ayat Lainnya Begitu Elisa Taat Dengan Apa Yang Tuhan Tetapkan Elisa Begitu Setia Kepada Elia Memang Ketaatan Atau Kesetiaan Seseorang Kepada Manusia Tidak Bisa Menjadi Tolok Ukur Kesetiaan Kepada Tuhan Tetapi Kalau Orang Setia Kepada Tuhan Dia Akan Setia Kepada Orang Yang Lebih Tua Dia Setia Kepada Mentor Dia Setia Kepada Pemimpin Dan Hal Itulah Yang Mendorong Elisa Tetap Taat Elisa Tetap Setia Kita Belajar Dikatakan Beberapa Bagian Filman Tuhan Demi Tuhan Yang Hidup Dan Demi Hidup Mu Sendiri Sesungguhnya Aku Tidak Akan Meninggalkan Ini Bukti Dari Yang Namanya Kesetiaan Tiga Kali Elisa Berkata Seperti Itu Ketika Elia Berkata Hal Yang Sama Yang Kedua Bagaimana Elisa Mampu Menerima Pelipat Gandaan Secara Rohani Dalam Kehidupannya Elisa Orang Yang Fokus Fokus Kepada Siapa Ini Menjadi Pertanyaan Hari Hari Ini Banyak Berita Yang Bisa Membuat Kita Gentar Hari Hari Ini Banyak Berita Yang Membuat Kita Luntur Iman Kita Tetapi Kita Belajar Dari Elisa Fokus Yang Pertama Elisa Tidak Terpengaruh Apa Kata Orang Dua Kali Elisa Menjawab Pertanyaan Rombongan Nabi Sehingga Menunjukkan Bahwa Elisa Punya Ketetapan Fokusnya Bukan Apa Kata Orang Yang Kedua Fokus Apa Bahwa Elisa Tidak Sekedar Menunggu Tetapi Juga Memperhatikan Banyak Orang Hari Hari Ini Hanya White NC Tunggu Dan Lihat Tetapi Elisa Melakukan Apa Yang Menjadi Bagiannya Banyak Orang Tidak Lagi Mau Bergerak Apa Apa Nunggu Segala Sesuat Yang Aman Generasi Hebat Yang Ketiga Yang Yang Pertama Tari Taat Dan Setia Yang Kedua Fokus Yang Ketiga Memiliki Visi Yang Besar Di Ayat Yang Kesembilan Berkatalah Elia Kepada Elisa Mintalah Apa Yang Hendak Kulakukan Kepadamu Sebelum Aku Terangkat Jawab Elisa Biarlah Kiranya Aku Mendapatkan Dua Bagian Dari Roh Ini Berbicara Tentang Sebuah Visi Visi Yang Besar Visi Yang Kedepan Tidak Hanya Melakukan Hal Hal Yang Biasa Sebatas Yang Sudah Dilakukan Oleh Pendahulunya Mungkin Banyak Dari Kita Seringkali Dipadamkan Mimpi Kita Dipadamkan Visi Kita Ketika Kita Bercerita Kepada Orang Tua Ketika Kita Bercerita Kepada Orang Lain Kita Punya Angan Kita Punya Mimpi Dan Orang Tua Atau Orang Lain Berkata Sudah Tapi Visi Besar Dalam Hidup Ini Penting Sekali Untuk Membawa Kita Kepada Arah Yang Tuhan Kehendaki Maka Sebagai Generasi Yang Luar Biasa Menjadi Generasi Yang Hebat Milikilah Visi Yang Besar Hari Hari Ini Saya Menemukan Banyak Anak Anak Bahkan Kalau Bisa Dikatakan Masih Anak Golongan Belasan Tahun Tapi Mereka Berhasil Dalam Visi Yang Luar Biasa Mereka Menemukan Hal Hal Yang Sederhana Dan Menjadikan Itu Luar Biasa Yang Keempat Bahwa Ketika Kita Mau Belajar Dari Elisa Untuk Mendapatkan Pelipat Gandaan Rohani Tetap Melakukan Tetap Melakukan Apa Yang Kita Lakukan Hari Hari Ini Dalam Ayat Yang Ketiga Belas Dan Empat Belas Saya Akan Bacakan Ini Menjadi Penting Bagaimana Kita Melakukan Sesudah Itu Dipungutnya Yang Telah Jatuh Lalu Ia Berjalan Tidak Pulang Dan Berdiri Di Tepi Sungai Yordan Ia Mengambil Juba Elia Yang Telah Jatuh Dan Dipukulnya Ke Atas Air Ambil Berseru Dimanakah Tuhan Alah Elia Yang Memukul Dan Terjadi Pembelahan Dia Melakukan Memang Dia Melakukan Seperti Yang Dilakukan Elia Tapi Lebih Daripada Itu Dia Mulai Mengawali Dengan Sebuah Kemudian Melakukan Hal Apa Melakukan Yang Harus Dilakukan Banyak Orang Melakukan Yang Tidak Seharusnya Dilakukan Lihat Kisah Para Nabi-Nabi Rombongan Nabi Yang Meminta Kepada Elisa Untuk Mengirimkan 50 Orang Mencari Elia Jangan Jangan Ini Jangan Jangan Itu Padahal Elisa Sudah Berkata Jangan Suruh Pergi Dan Mereka Tetap Pergi Memaksa Bahkan Mempermalukan Tetapi Kita Lihat Pada Andingnya Elisa Berkata Sudah Kukatakan Kepadamu Jangan Pergi Sahabat Generasi Hebat Generasi Luar Biasa Kita Sama-sama Belajar Di Masa-masa Seperti Ini Akan Muncul Satu Potensi Yang Tidak Pernah Terpikir Dalam Kehidupan Kita Potensi Itu Ada Dalam Kehidupan Setiap Orang-orang Percaya Kalau Kita Berbicara Pelipat Gandaan Secara Rohani Dari Kehidupan Elia Dan Elisa Yang Pertama Mengapa Mereka Bisa Begitu Singkron Karena Elia Elia Memiliki Panggilan Visi Yang Sama Yang Kedua Karena Elia Dan Elisa Memiliki Roh Penundukan Diri Yang Sama Yang Ketiga Mereka Memiliki Hati Yang Diurapi Yang Sama Yang Keempat Mereka Memiliki Keberanian Yang Sama Di Dalam Menjual Iman Yang Kelima Mereka Memiliki Iman Yang Dikuatkan Untuk Mengalahkan Banyak Elia Dengan Tujuh Mujizat Elisa Dengan Empat Belas Mujizat Bahkan Di Mujizat Terakhir Tulang Tulang Elisa Sanggup Menghidupkan Kembali Generasi Hebat Sebelum Saya Tutup Share Di Malam Hari Ini Kalau Kita Berkata Aku Bisa Apa Yang Pertama Sadari Pelipat Gandaan Rohani Bukan Sekedar Berbicara Dobel Porsi Pelipat Gandaan Rohani Bukan Sekedar Kita Berfikir Apa Tetapi Berfikir Dan Bertindak Sesuai Kebenaran Firman Tuhan Pelipat Gandaan Rohani Berbicara Tentang Bagaimana Kita Mengembangkan Potensi Yang Tuhan Sudah Berikan Dalam Kehidupan Kita Pelipat Gandaan Rohani Bagaimana Kita Melakukan Apa Yang Seharusnya Kita Lakukan Bukan Yang Tidak Seharusnya Kita Lakukan Pelipat Gandaan Rohani Bisa Berbicara Tentang Bagaimana Kita Menangkap Kesempatan Kesempatan Dalam Kesempitan Pelipat Gandaan Rohani Kita Sanggup Menembus Tantangan Zaman Dalam Segala Keterbatasan Mungkin Secara Tempat Waktu Tapi Kita Mampu Pelipat Gandaan Rohani Berbicara Tentang Kesetiaan Dan Ketaatan Pelipat Gandaan Berbicara Tentang Fokus Kehidupan Pelipat Gandaan Rohani Berbicara Tentang Visi Yang Besar Pelipat Gandaan Berbicara Mengenai Apa Yang Harus Dilakukan Bersama Dengan Tuhan Generasi Hebat Tangkap Hari-hari Ini Lakukan Semua Apa Yang Tuhan Gendaki Dan Potensi Hidup Kita Akan Dilipat Gendakan Menjadi Berkat Menjadi Sarana Masa Penuaian Yang Luar Biasa Tuhan Yesus Memberkati Mari Kita Berdoa Tuhan Engkau Memberkati Setiap Generasi Yang Luar Biasa Setiap Orang Yang Boleh Melihat Program Ini Kami Tahu Tuhan Kami Memiliki Keterbatasan Tapi Kami Mau Belajar Bahwa Ada Potensi Dalam Hidup Kami Untuk Kami Kembangkan Mungkin Selama Ini Kami Biarkan Kami Simpan Tetapi Kami Sadar Ada tugas Dan tanggung jawab Kami Sudah Berani Berkata Kami Bisa Melakukan Apa Yang Harus Kami Lakukan Kau Memberkati Setiap Generasi Yang Luar Biasa Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Hari Hari Ini Kau 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 Terima kasih.